Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 28 tahun 2020 Tentang panduan kaifiat sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 Fatwa ini dibahas sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat muslim Ketika akan menyelenggarakan takbir dan juga sholat Idul Fitri Pada saat wabah COVID-19 di tahun 1441 Hijriyah ini Ada tujuh poin penting yang disampaikan di dalam fatwa ini Guna menjadi perdoman masyarakat muslim dalam pelaksanaan ibadah Yang pertama terkait dengan ketentuan hukum Prinsipnya sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah mu'akkadah Sunnah yang sangat ditekankan yang menjadi salah satu syiar keagamaan Atau syiar mensyairil islam Yang kedua sholat Idul Fitri disunahkan bagi siapa? Bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan Merdeka maupun ambasahaya Dewasa maupun anak-anak Sedang berada di kediaman maupun sedang bepergian Secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri Sholat Idul Fitri juga sangat disunahkan Untuk dilaksanakan secara berjamaah Di tanah lapang, di masjid, di mushalat dan juga di tempat lainnya Sholat Idul Fitri juga dimungkinkan untuk dilaksanakan di rumah kediaman masing-masing Pada malam Idul Fitri umat islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri Dengan takbir, tahmid, tasbih serta aktivitas ibadah yang lain Ketentuan yang kedua ini terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri-nya di kawasan COVID-19 Jika umat islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali Pada saat 1 syawal 1441 hijriah nanti Indikasinya apa? Indikasinya ditandai dengan angka penularan menunjukkan tren menurun Nah kemudian ada kebijakan pelonggaran aktivitas sosial Yang memungkinkan terjadinya kerumunan Berdasarkan apa? Berdasarkan ahli yang kredibel dan juga amanah tentunya Maka dalam situasi yang seperti ini Sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah Di tanah lapang, tempat terbuka, di masjid, di musola dan juga di tempat lain Kemudian jika kondisi umat islam berada di kawasan yang terkendali Atau kawasan yang selama ini bebas COVID-19 Dan diakini tidak ada paparan penularan Misalnya seperti di kawasan pedesaan Atau di kawasan perumahan yang terbatas jumlah penghuninya Dan juga cenderung hukum umukin Tidak ada yang terkena COVID-19 Serta tidak ada proses keluar masuknya orang Maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah Di tanah lapang, di masjid, di musola dan juga di tempat lain Sementara sholat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan di rumah Dengan berjamaah bersama anggota keluarga Atau secara monfaret atau secara sendiri Terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali Pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid ataupun di rumah Tetap harus melaksanakan protokol kesehatan Dan juga menjaga terjadinya potensi penularan Kemudian poin yang ketiga Panduan kaifiyat sholat Idul Fitri berjamaah Ketika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara bersamaah Maka sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid dan juga tasbih Setelah itu sholat dimulai dengan menyeru sholat jamiah Tanpa harus adanya azan dan juga ikhoma Dimulai dengan niat setelah itu membaca takbir ratul ihram biasa Setelah itu sebagaimana biasa takbir sebanyak tujuh kali Diselah-selah itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilai illallah, wala akbar Nah yang berikutnya membaca surah al-fatihah dan juga diteruskan surah-surah yang pendek ya Dari Al-Quran Kemudian ruguk sujud, berdiri diantara dua sujud biasa Setelah itu di rokaat kedua sebelum membaca fatihah Disunahkan takbir sebanyak lima kali Dan juga diselah-selahnya membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilai illallah, wala akbar Kemudian membaca surah fatihah, membaca surah pendek dari Al-Quran Ruguk sujud sampai selesai Kemudian diakhiri dengan bacaan khutbah Nah selanjutnya panduan kaifiat khutbahnya Khutbah id itu hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan Dia bukan rukun sholat id itu sunnah tetapi sunnahnya sangat dianjurkan Nah khutbah id dilaksanakan dengan dua khutbah Sebagaimana khutbah jumuah dilakukan dengan berdiri Dan juga ada pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua Dengan duduk sejenak Nah khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak sembilan kali Sedang di khutbah kedua dimulai takbir sebanyak tujuh kali Nah khutbah pertama dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak sembilan kali Kemudian memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca hamdalah Kemudian membaca salawat Dan juga membaca ayat Al-Quran Nah khutbah kedua dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak tujuh kali Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah Membaca salawat kepada Nabi Berwasiat takwa dan juga mendoakan kaum muslimin Khususnya mendoakan agar Covid-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah Nah kemudian ketentuan salat idul fitri di rumah Nah ini yang penting Salat idul fitri yang dilaksanakan di rumah Dapat dilaksanakan secara berjamaah Dan juga dapat dilakukan secara sendiri atau mengfarid Nah jika salat idul fitri dilaksanakan secara berjamaah di rumah Maka ketentuannya Yang pertama jumlah jamaah Nah ini minimal 4 orang Dimana 1 orang sebagai imam dan 3 orang sebagai makmum Kaifiyat sholat mengikuti ketentuan panduan kaifiyat sholat idul fitri berjamaah tadi Mulai dengan takbir ratul ikhram Kemudian takbir sebanyak 7 kali Setelah itu baca fatihah dan seterusnya Kemudian di rokaan kedua takbir kiam Setelah itu takbir 5 kali Setelah itu fatihah dan seterusnya sampai salam Nah jika jumlah jamaah tadi mencapai 4 orang atau lebih Seusai sholat dilanjutkan dengan khutbah Khutib membacakan khutbah dengan prosedur yang tadi sudah dijelaskan Nah tetapi jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang Atau jika dalam pelaksanaan jamaah di rumah tadi Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk berkhutbah Maka dilaksanakan sholat idul fitri berjamaah tanpa khutbah Ini tidak mengapa Karena khutbah itu merupakan sunnah dari sholat id Nah jika sholat idul fitri dilakukan secara sendiri Juga ketentuannya Berniat sholat sendiri Kemudian dilaksanakan dengan bacaan sir ya Bacaannya pelan Kemudian tata caranya juga sebagaimana tata cara pelaksanaan sholat yang biasa Dan tidak ada khutbah setelah usai sholat Yang berikutnya panduan takbir Di malam idul fitri perlu dihidupkan dengan bacaan takbir, tahmid, tahlil Itu hukumnya sunnah sebagai seruan atas keagungan Allah SWT Nah waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari Di akhir Ramadan Hingga jelang dilaksanakannya sholat idul fitri Baik itu dilaksanakan di rumah Maupun dilaksanakan di masjid atau di tanah lapang Nah disunahkan membaca takbir di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan Kemudian di jalan bagi para petugas keamanan Kemudian di rumah sakit bagi tenaga kesehatan Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit berada di rumah sakit Tetap disunahkan untuk membaca takbir di kantor, di tempat-tempat umum Ini sebagai syiar keagamaan Nah pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan secara sendiri Atau bersama-sama dengan cara jahar atau dengan cara share Dalam pelaksanaan, dalam situasi pandemi yang belum terkendali Takbir bisa dilakukan di rumah, di masjid, oleh pengurus takmir Di jalan oleh petugas atau jamaah secara terbatas Dan juga melalui media televisi, radio, media sosial dan juga media digital lainnya Nah umat Islam, pemerintah dan juga masyarakat perlu mengemahkan takbir Tahmid dan juga tahlil saat malam Idul Fitri ini sebagai tanda syukur Sekaligus juga doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT Nah yang terakhir ini amaliyah sunnah Idul Fitri Ada enam item yang pertama mandi dan juga memotong kuku Menjadi kebersihan, kemudian memakai pakaian terbaik dan juga wangian Kemudian makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri Kemudian mengumbang dengan takbir Mulai dari malam Id sampai menjelam sholat Kemudian melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang Ketika kita sholat di luar rumah Kemudian saling mengucapkan selamat atau tahniatul id Antara lain dengan mengucapkan takobbalallahu minna wa minkum Yang biasanya bersalam-salaman Untuk kepentingan pencegahan terjadinya penularan Silaturahim bisa dengan menjaga physical distancing Tetapi tanpa mengurangi rasa persahabatan, persaudaraan dan juga kekeluargaan Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan fedahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh